Cina atau Cina di Washington DC ini ternyata punya sejarah yang unik karena ini sebetulnya didirikan oleh imigran Jerman dan mulai tahun 1930-an baru imigran Cina mulai bermukim di tempat ini tapi tempat ini kayak sejarah misalnya restoran walk and roll yang ada di belakang kami ini pemirsa disitu dulu namanya Sarwitz House itu merupakan gedung tempat direncanakannya pembunuhan terhadap Presiden Abraham Lincoln waduh memang banyak tempat-tempat disini ya dan memang acara atau perayaan Imlek di tempat ini gak banyak berbeda dengan di tanah air jadi misalnya ada juga acara kembang api, parade, barongsai dan sebagainya dan gak ketinggalan adalah acara Santa Bersama seperti yang dilakukan oleh sekelompok warga Indonesia di negara bagian Virginia ini Tidak ada barongsai ataupun petasan namun hangatnya kebersamaan meliputi 18 keluarga Indonesia di Washington DC dan sekitarnya yang berkumpul merayakan Tahun Baru Imlek jauh dari keluarga besar di Indonesia mereka pun merayakan datangnya Tahun Macan bersama teman sesama perantau Senang ya, senang sama ada sedihnya juga ya karena lain banget ya soalnya tradisinya lain, kita disini gak terlalu setotok seperti di Indonesia jadi banyak yang kita lewat-lewatin gitu kebiasaan-kebiasaan tapi senang banget gitu soalnya setengahnya kita masih ada keluarga biarpun bukan bener-bener keluarga tapi kita teman tapi at least kayaknya perasaannya lain kita ada someone yang kita bisa merayain sama-sama gitu berkumpul merayakan Tahun Baru jadi salah satu cara memperkenalkan tradisi leluhur ke anak-anak mereka belajar membuat naga, simbol kekuatan dan kebaikan anak-anak juga diajak memahami makna Tahun Baru lewat pembacaan cerita acara ini digelar sejak 4 tahun lalu dengan mengadakan seperti ini anak-anak juga kenal dengan adanya Angpau terus berbaju dengan Chinese New Year jadi mereka juga tahu lah di Indonesia kita sebenarnya ada tradisi lain yang kita sebenarnya kita disini gak tahu sama sekali anak-anak bersemangat menyambut bagian yang paling dinanti dalam tradisi Tahun Baru Imlek, pembagian Angpau dalam tradisi Tionghoa, Angpau dianggap sebagai uang keberuntungan karena diselipkan dalam amplop merah yang melambangkan kelimpahan getting some money, I already told you we get money, we play with friends, and having fun Tahun Baru Imlek telah dirayakan sejak ribuan tahun lalu Konon, makhluk mengerikan bernama Nien, datang mengganggu kehidupan warga untuk mengusirnya, warga menyalakan petasan dan memasang dekorasi serba merah warna yang ditakutin Nien di Amerika, Tahun Baru Imlek tidak ditetapkan sebagai libur nasional kendati tidak semeriah di Indonesia bagi para perantau, merayakan Tahun Baru Imlek bersama teman menjadi pilihan terbaik dari Fairfax Virginia untuk dunia kita Juwanita Wiratmaja dan Christine Lantang V.O.A